Sekitar 2750 alumni Itihadul Mutahorijin Al-Falahploso atau IMAP Sejateng D.I.E. menghadiri acara halal bihalal dan temukangan yang dilaksanakan di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT. Acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah pengasuh pondok pesantren Al-Falahploso, para ulama di Jawa Tengah, putera-puteri yang tergabung dalam gawagis, serta wali kota Semarang. Seluruh prosesi acara diikuti secara hikmat oleh sekenap santri yang hadir. Tampak para santri berjabat tangan dan tegur sapa sebagai wujud saling menyalurkan rasa rindu. Pada kesempatan ini, pengurus IMAP Jateng dilantik secara langsung dengan membaca ikrar pelantikan. Pada penghujung acara, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli memberikan tausiyah yang dilanjutkan dengan memimpin doa bersama. Alhamdulillah kami dari Panitia Halal-Biala 1.1 sejawa tengah dan GY, ikhtikatul muta horitzin, Al-Falahploso mojo pendiri, ada di Masjid Agung Jawa Tengah hari ini diselenggarakan dengan begitu luar biasa. Karena dihadiri sekitar data terrekam 2750 alumni sejawa tengah. Dan ini merupakan agenda yang sangat luar biasa dan besar dan sangat dirintui oleh para Masayih. Hadir nanti para Masayih Loso, yang disibah Romoke Haji Nurul Huda Jazuli dan Ibu Hajah Nyai Lailatul Badriah Jazuli. Kemudian para Gawakis, putra-putra Kiai, kemudian para Tawaneng, Neng-Neng daripada pesanren, pondok pesan, Al-Falahploso mojo pendiri, yang semuanya sengkuyung terhadap kegiatan halal-biala pada kesempatan hari ini. Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat menjalin silaturahim secara lahir batin dan dapat menjaga koneksi dengan Masayih di pondok Itihadul Mutahorijin Al-Falahploso. Sehingga mendapatkan rido dari para Masayih untuk bisa terjun di masyarakat. Mel Safiori, melaporkan.